Polres Lampung Selatan menggelar simulasi pengamanan kota dalam rangka pengamanan tahapan pemilihan umum tahun 2024. Simulasi digelar di depan kantor KPUD Lampung Selatan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Beginilah aksi kerusuhan masa di depan kantor KPUD Lampung Selatan. Aksi ini merupakan rangkaian simulasi pengamanan kota atau SISPAM Kota dalam latihan mengamankan pemilu serentak 2024 mendatang. Kegiatan digelar di depan kantor KPUD Lampung Selatan Kota, Kalianda. SISPAM Kota ini dimulai dari pengamanan tahapan kampanye, masa tenang dengan mengajak masyarakat, memberikan hak suara dan mensukseskan pelaksanaan pemilu. Begitu juga pengamanan di setiap TPS sebelum proses pencoblosan hingga pengamanan pengantaran kotak suara dari TPS ke kantor KPUD. Terlihat petugas dan linmas yang membawa kotak suara menggunakan kendaraan roda 2 dihadang orang tak dikenal atau OTK. Petugas berhasil mengamankan kotak suara dan melumpuhkan OTK. Kemudian petugas meminta bantuan mengamankan OTK untuk menjalani proses hukum, sementara petugas melanjutkan pengiriman kotak suara ke kantor KPUD. Dalam masa kampanye, kepolisian juga melakukan pengamanan terhadap calon legislatif yang melakukan orasi di depan masa pendukung. Apabila ada oknum yang mencoba mencelakai caleg dalam orasinya, maka pihak kepolisian pun dengan sigap mengamankan sang caleg dan membekuk oknum pembuat kericuhan. Selanjutnya saat KPUD melakukan rapat plenil sebelum mengumumkan hasil pemilu, petugas mendapatkan informasi akan adanya aksi masa. Satuan pengamanan setempat mempersiapkan personil untuk bersiaga di titik lokasi masa melakukan orasi. Apabila masa sulit ditangani, maka Satuan Polres Lamsal akan menurunkan tim tambahan. Begitu juga apabila aksi masa memanas. Tim pengamanan dari Brimob dan Dalmas akan dikerahkan ke lokasi hingga aksi masa dapat ditangani dan dibubarkan. Dalam sispam kota tahun ini, Polres Lampung Selatan mengerahkan 456 personil gabungan TNI Polri, Brimob, Satpol PP sampai dengan Linmas setempat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusri Andi Yusrin mengatakan simulasi dikelar dengan tujuan mempersiapkan Satuan pengamanan dalam menciptakan kondusivitas pada pemilu 2024. Ia menghimbau, masyarakat ikut menjaga pesta demokrasi mendatang agar berjalan aman, nyaman, dan lancar. Yang pasti, Polres Lampung Selatan dalam hal ini sudah mempersiapkan pengamanan ke pemilu 2024. Di mana kegiatan pagi hari ini, menjelang siang hari ini adalah latihan sesuatu kota. Di mana kami mempersiapkan atau kesiapan baik itu personil, serang-serang pendukung. Sehingga apa yang nanti menjadi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Kita berharap semuanya aman, damai, kondusif. Namun, manakala terjadi kontijensi, kami pun juga sudah siap. Salah satu caleg dari Partai Amanat Nasional Agus Sartono yang hadir dalam acara SISPAM Kota ini mengatakan dengan melihat simulasi ini, ia yakin Polres Lampung Selatan telah matang dalam menjaga pesta politik tahun mendatang. Namun, ia berharap tidak terjadi aksi masa seperti simulasi karena partainya merupakan partai yang cinta damai. Artinya, kesiapan-kesiapan menjelang pemilu ini dari biang Polres sudah betul-betul baguslah persiapan ini. Dan harapan ke depan ini cuma sekedar simulasi. Mudah-mudahan di lapang tidak terjadi seperti ini. Ini harapan dari kami semua yang partai yang di Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri Saputra, Saburai TV melaporkan.